Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia Mapindo kali ini mewisuda 150 lulusannya. Wisuda ketiga Akademi Komunitas Mapindo tersebut dilaksanakan di Seminyak, Badung. Akademi Komunitas Mapindo dalam wisuda ketiga tahun 2019 mewisuda sebanyak 150 wisudawan. Para wisudawan berasal dari empat jurusan dengan rincian diploma 1 tata boga sebanyak 69 orang. Diploma 1 tata hidangan sebanyak 58 orang dan diploma 2 akomodasi perhotelan sebanyak 23 orang. Direktur Akademi Komunitas Perhotelan Indonesia Mapindo, Feni Sengkei mengatakan, Akademi Komunitas Mapindo merupakan lembaga pendidikan pertama di Bali yang berada di bawah naungan Kemenristek Dikti. Mahasiswa yang telah diwisuda mendapatkan ijasa pendidikan bukan sertifikat kerja. Ijasa yang diterima dari kampus Akademi Komunitas Mapindo ini nantinya bisa digunakan untuk bekerja di kantor-kantor swasta maupun instasi pemerintah. Feni Sengkei menambahkan semua lulusan Akademi Komunitas Mapindo siap terjun ke dunia kerja karena mereka sudah memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga kompetensi. Selain siap kerja, lulusan Akademi Mapindo bisa membuka lapangan kerja sendiri karena mereka sudah menerima pendidikan kewirausahaan. Dan pada saat ini dari 169 yang seharusnya kami wisuda dan pagi hari ini 150 oleh karena beberapa dari antara mahasiswa kami mereka telah bekerja di kapal pesiar dan juga ada yang di luar negeri di hotel dan restoran dan juga ada beberapa anak yang memang mereka sudah mendapatkan pekerjaan sehingga mereka tidak bisa mengikuti wisuda dan tahun depan mereka akan mengikuti wisuda kembali. Jadi anak-anak kami sebelum kami yudisium setelah menyelesaikan akademik mereka, jadi mereka harus diuji kompetensikan yang mana kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi pariwisata yaitu Parindo yang ada di Bali, di Denpasar. Dan setelah mereka diuji kompetensi baru mereka bisa di yudisium. Dan itu memang harapan kami sehingga anak-anak ketika terjun ke industri, khususnya mereka bekerja, mereka memiliki pegangan selain ijasa yang mereka dapatkan dari Akademi Komunitas Manajemen Perhidupan Indonesia, mereka juga memiliki sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan dari Badan Nasional Akreditasi. Sementara para Ketua Prodi, yaitu Ketua Prodi Diploma 2 Akomodasi, Niputu Dianita Savitri, Ketua Prodi Diploma 1 Tata Boga, Putu Widya Pibriari, dan Ketua Prodi Diploma 1 Tata Hidangan, Gusti Ayu Agustina Rizki mengharapkan para lulusan Akademi Komunitas Mapindo tahun 2019 ini bisa sukses ke depannya. Tidak hanya bisa bekerja sesuai bidang ilmu, mereka nantinya diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan mata kuliah kewirausahaan yang sudah diberikan di bangku kuliah. Kami, Ketua Program Studi Diploma 2 Akomodasi, Diploma 1 Tata Boga, dan Tata Hidangan mengucapkan selamat kepada para mahasiswa kami yang telah diwisuda. Sukses selalu ya! Dalam isuda ketiga Akademi Komunitas Mapindo dilaksanakan peneretanganan kerjasama dengan dunia kerja, dalam hal ini perusahaan penyalur tenaga kerja ke kapal pesiar PT. Alia Tri Power. Selain itu diserahkan penghargaan kepada lulusan terbaik dalam isuda ketiga Akademi Komunitas Mapindo, yaitu Komang Elda Kristianti dari Prodi Diploma 1 Tata Boga, Nikayan Puspita Saridewi dari Prodi Diploma 1 Tata Hidangan, dan Niwayan Milenia dari Prodi Diploma 2 Akomodasi Perhotelan. Joka Nika Bali TV Terima kasih telah menonton!